Sebenernya udah tau belum yang ngirim siapa? Aku sih merujuk kepada satu orang guys Spill dong angkel orangnya Cuman ini baru lagi nih teh Jawa Barat Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Hai Rafael, seulang tahun ya Panjang umur buat kamu sihat-sihat terus ya Oke Seneng kan? Diucapin langsung oleh Onyo Gak hanya lucu guys Imut mengemaskan tugas Onyo, saya beli tas Boleh minta tanda tangan Boleh gak? Ya mau beli tas Tapi ya langsung dikirimin sama Ini kak Tokonya kak Ini gak bisa kak Gak bisa kak Soalnya dia afiliat ya kak ya Jadi pengirimannya itu langsung dari tokonya ya Kecuali produknya ada disitu Atau barang-barang prelove dari ayah dan Onyo Itu bisa ditanda tangan oleh Onyo Dari tadi tunggu emang si Anto tuh bener-bener ya Mereka udah dari tadi tunggu kamu gak mau kasih ya Apa itu ke bu Karoqi Toto Toto Terima kasih banyak Bunda jangan lupa check out ya Karena barang-barang Onyo sekarang lagi murah-murah loh Si anak ganteng Tapi rendah hati Very humble Bunda ada pesan pancinya Terima kasih Terima kasih kak ya Setelah menyapa si anak pucang Langsung beli dia Baju koko yang dipakai Onyo ya Talasnya nomor 10 kak ya Udah dapat satu paket Celana, baju peci Baju koko yang dipakai Onyo Kamu jangan lupa check out Talasnya nomor 10 Setelah seru nomor 10 Mimin mencoba bandingkan Onyo dengan para haters ini ya Apakah mereka bisa gitu ya Seperti Onyo Kalau ini versi warna putihnya kak Kalau yang baju yang dipakai ini versi warna putihnya Kalau ini dipakai Onyo Karena ketika dia mention nama Onyo Pasti dagangannya laris manis Onyo ayam kakinya udah udah Wow si roket jadi selebritis ya Terus ditanyain Tanya silahkan Ya karena sebentar lagi kita akan udahan loh Betul Sebentar lagi kita akan end live loh guys Jadi kamu manfaatin waktu yang sekarang ini Bagi yang paham itu adalah salah satu strategi bisnis dari Onyo ya Keren Onyo ayo peci nya dapat 16 ribu Wah peci dapat 16 ribu Murah banget dong Itu karena dia rajin tap-tap layar dan share live nya Onyo Selalu izin ke Onyo ya Itu namanya etika Udah lupa check out ya Check out payment guys Make yourself proud Tuh Kok masa apaan tuh Make yourself proud Make yourself proud 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 lo bilang Proud Kalau orang yang tau dapat kiriman kan dia tau Dia sadar Banyak loh orang yang tau-tau gila Tau-tau sifatnya berubah Karena gak sadar Dia dikirim Ada juga Kalau aku malah makin aku ketauan Makin aku liatin Dimana loh adanya dimana Titiknya dimana gitu Jadi bersihnya bisa sekaligus Baru tau ya Kalau kita sadar malah lebih bagus Daripada kita gak sadar Cerita kedua terus tiba-tiba temanku pulang Ada namanya Mami Adele Dia bilang Aku loh Selama tidur disini Gak pernah digangguin Semalem Ada yang mau terbalikin kunci Di kamar Emang kalau kiriman tuh biasa Siang juga berani guys Nah ini kesaksian kedua Dari temannya Uncle Jody Pada saat tidur Ada yang mainin kuncinya katanya Aku lagi narik ceritanya nih Sebenernya udah tau Belum yang ngirim siapa Aku sih merujuk kepada satu orang guys Spill dong Uncle orangnya Ganti-anti kiriman Ini baru lagi nih teh Jawa Barat sepertinya Hehehe Kayaknya Ada yang berusaha Untuk berniat jahat Kepada Uncle Jody Uncle Jody harus hati-hati Beberapa hal menarik Dan inspiratif Dari Life Onyo Yang pertama Saat ada yang minta Tanda tangan dari Onyo Tapi Onyo tidak bisa memenuhi ya Karena hal ini Jadi ada yang namanya BXP Boys Akan membeli tas Kalau ditanda tangani langsung Oleh Onyo Tapi Itu tidak bisa terjadi Karena Produk tersebut Dikirimkan langsung Dari afiliasi Airubat Onyo Jadi kalau ada yang beli Produknya itu Dikirimkan langsung Dari toko tersebut Bukan Dari pihak Di Onyo Family Masih mending Kalau tokonya ada di Jakarta Bisa lah ya Kirim dulu ke kantor Ditanda tangani oleh Onyo Dikirim lagi Ke toko tersebut Dan selanjutnya Sipping ke pembeli Tapi Bagaimana kalau afiliasi itu Berada di luar Jakarta Karena kalau itu dilakukan Bisa rugi Tokonya Dan juga Airuban Kita tanda tangan Onyo Bisa kalian wujudkan Ada pre-love Baju-baju Airuban Bunda Sarwenda Bunda Beli tanda tangan Sekarang kalian sudah paham Kenapa Onyo Tidak bisa Tanda tangan Untuk produk Yang kalian mau beli Berikutnya Saat host Selalu Menyebut Nama Onyo Setiap kali Menjual produk Jadi ada Sebuah produk Baju warna putih Digantungan Belum ada yang Menanyakan Produknya Belum laku Maka Hostnya ini Menggunakan Cara jitu Agar produknya Bisa laku Yaitu Menggunakan Nama Onyo Guys Ini adalah Baju Berwarna putih Hanya saja Warnanya berbeda Walaupun Warnanya berbeda Tapi Modelnya Sama persis Seperti yang Dipakai oleh Onyo Ketika hostnya ini Sudah ngomong Seperti itu Otomatis Penonton Terutama penggemar Akan berpikir Oh Kan cuma Warna yang berbeda Tapi Modelnya Sama persis Seperti yang Dipakai oleh Onyo Karena ada Beberapa orang Yang kepengen beli Sesuai dengan Warna yang mereka suka Warna putih Warna biru Warna hitam Endingnya Mereka pasti Tertarik untuk Membeli Berikutnya Tidak hanya Sekedar informasi Tapi itu adalah Tips jitu Dari Onyo Untuk Narik pembeli Ada momentum Saatlah jualan Onyo tiba-tiba Kasih Announcement Gitu ya Oke guys Bagi kalian yang Belum COP Mendingan Kalian COP Sekarang Karena sebentar lagi Kita mau Akhiri life Kita mau End life Dan itu Tidak hanya Sekedar Pengumuman guys Tapi itu adalah Trick dari Onyo Pernyataan ini Ditujukan Kepada mereka Yang masih bingung Beli gak ya Gimana ya Tapi kalau gak beli Nanti produknya Sudah gak ada Pada saat Onyo Sudah end life Hal ini tentu saja Menimbulkan kebingungan Dari calon pembeli Jika Onyo Sudah memberikan Ultimatum Seperti itu Bisa mempengaruhi Pikiran orang Yang tadinya masih bingung Jadi yakin Untuk membeli Yang terakhir Mengejutkan Ada orang Yang berniat jahat Mengguna-guna Uncle Jody Mereka itu sempat Viralkan Ada artis cantik Yang meninggoy Karena Diguna-guna Oleh Seseorang Nah Sebenarnya Uncle Jody Sedang mengalami Hal itu Di video Mimin sebelumnya Sudah sempat cerita Kesaksian dari ART Yang mengalami Kejadian mistis Yang mana Pintu kamar Dari Uncle Jody Tiba-tiba Kebuka sendiri Ditutup Kebuka lagi Ditutup Kebuka lagi Dan itu Kejadiannya Berulang sampai Tiga kali Teman dari Uncle Jody Juga memberikan Kesaksian Karena kebetulan Tidur di rumah Uncle Jody Pada saat tidur Malam Tiba-tiba Ada yang mainin Kunci pintu Padahal gak ada orang Disitu Sudah malam Semua sudah pada tidur Semua sudah Berada di kamar Mereka masing-masing Atlife Uncle Jody Membocorkan Suatu Berita yang mengejutkan Ya Sangat mengejutkan Karena ini Sangat membahayakan Hidup dari Uncle Jody Jadi guys Rumah ini ada yang Ngirim sesuatu Dan kata beliau Saya tahu pelakunya Dan pelakunya itu Katanya ada di Jawa Barat Mungkin Orang jahat ini Meminta tolong Kepada orang pintar Gitu istilahnya ya Di daerah Jawa Barat Untuk mengirimkan Guna-guna Kepada Uncle Jody Ini sangat berbahaya Bagi Uncle Jody Kalian boleh percaya Atau tidak percaya Tapi memang Itu fakta yang terjadi Bahkan ada penyakit Yang non-medis Itu bisa berubah Menjadi penyakit medis Yang sangat berbahaya Demikianlah Beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Yang mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa